Pembagian cindera mata bagi pengendara yang tertib berlalu lintas ini berlangsung di perempatan trafik light Jalan Diponegoro, Bojonegoro. Cindera mata yang diberikan pun beragam, mulai dari boneka bagi anak-anak, masker dan minuman untuk bekal perjalanan. Pemberian cindera mata di hari ke-7 Operasi Keselamatan Semeru 2022 ini bertujuan supaya pengendara lebih meningkatkan untuk mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Hal ini juga untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Sebab salah satu penyebab utama kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas. Untuk itu, Satlantas Polres Bojonegoro terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Jadi kegiatan pada pagi hari ini, kita, Satuan Polres Polres Bojonegoro, masalah kegiatan preemptif dan preventif di Simpang 4 di Ponogoro dalam rangka operasi keselamatan Semeru tahun 2022. Jadi diharapkan kepada masyarakat untuk selalu sadar akan ketahatan dalam konsertif berlalu lintas dan mematuhi perjalanan. Jadi kalau kita sedasarnya berlalu lintas, insya Allah, atau angka kecelakaan bisa digunakan. Diketahui operasi keselamatan Semeru 2022 ini digelar selama 14 hari sejak tanggal 1 sampai 14 Maret 2022. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.